Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat dalam belajar Anak-anak pada pertemuan kali ini Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Bersama Ibu Rinar Kita akan belajar kembali Mengenai materi Ungkapan Minta Tolong dan Terima Kasih Melalui pembelajaran sebelumnya Tentunya kalian sudah tahu ya Mengenai apa itu ungkapan Minta Tolong Dan juga ungkapan Terima Kasih Nah anak-anak Ungkapan kata tolong Digunakan saat kita perlu bantuan orang lain Sedangkan ungkapan kata terima kasih Digunakan saat kita mendapatkan bantuan Hadiah atau kata pujian Nah berikut ini Ada sebuah percakapan Antara Siti dan juga Ibu Yang menggunakan ungkapan kata tolong dan terima kasih Yuk kita baca bersama-sama Siti bertanya kepada Ibu Bolehkah aku membantu merapikan meja Bu Lalu Ibu menjawab Silahkan Siti Hati-hati ya membawa piringnya Baik Bu Lalu Ibu menjawab kembali Siti anak yang rajin Terima Kasih Siti Sama-sama Ibu Nah itu dia Percakapan antara Siti dan juga Ibu Yang menggunakan ungkapan kata tolong dan juga kata terima kasih Nah selanjutnya Disini kita coba Untuk melengkapi sebuah percakapan Antara Siti dan juga Ibu Dengan kata tolong dan terima kasih Nah yuk mari bersama-sama Kita isi titik-titik dalam percakapan tersebut Dengan kata tolong atau terima kasih Nah yang pertama percakapan Ibu dengan Siti Siti titik-titik bantu Ibu menyapu halaman Baik Bu Nah coba Apa ya kata yang tepat Untuk melengkapi titik-titik tersebut Wah betul sekali Kata yang tepat adalah Tolong Jadi Siti Tolong bantu Ibu menyapu halaman Baik Bu Lalu selanjutnya Titik-titik Siti Ibu senang Siti bisa membantu Sama-sama Bu Nah sekarang apa ya kata yang tepat Untuk melengkapi titik-titik tersebut Betul sekali Pintar ya kalian Kata yang tepat yaitu Kata terima kasih Jadi terima kasih Siti Ibu senang Siti bisa membantu Sama-sama Bu Nah anak-anak Selain itu Ternyata Kata tolong dan juga terima kasih Biasa disebut Sebagai kata ajaib loh Wah kenapa ya Kok biasa disebut Sebagai kata ajaib Ya anak-anak Itu karena Kata tolong dan terima kasih Mampu membawa keajaiban Dalam hidup kita Nah meminta tolong Membuat orang lain Merasa lebih dihargai Dan juga dibutuhkan Sedangkan dengan berterima kasih Akan memicu orang lain Untuk berbuat baik lagi Untuk itu Kalian harus selalu ingat ya Dengan kata ajaib tersebut Nah anak-anak Agar lebih mudah mengingat Kata ajaib tersebut Kita bisa mengingatnya Dengan sebuah lagu Seperti berikut ini Yuk kita coba nyanyikan Bersama-sama ya Ucapkan kata tolong Bila butuh bantuan Ucapkan terima kasih Saat kau diberi Ucapkan kata maaf Bila berbuat salah Agar engkau punya banyak teman Ucapkan kata tolong Bila butuh bantuan Ucapkan terima kasih Saat kau diberi Ucapkan kata maaf Bila berbuat salah Pesan ibu guru kepadaku Pesan ibu guru kepadaku Nah anak-anak Itu dia merupakan Ungkapan tolong Dan terima kasih Semoga kalian bisa mengingatnya Dan melakukannya Dalam kehidupan sehari-hari Sekian pembelajaran pada hari ini Semoga dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya JOK selamat menikmati